selamat menikmati sedikit berbagi pengalaman dan sedikit berbagi ilmu sharing tentang irama-irama murottal yang ada pada Alquran dan yang sering saya bawakan di video-video sebelumnya yaitu tentang irama jiharka jadi irama jiharka itu merupakan irama yang dipakai pada bacaan tilawah dan pada bacaan murottal itu merupakan irama yang termasuk dari 7 macam irama yang ada pada tilawah dan murottal jadi pada murottal dia iramanya tidak terlalu fokus seperti di tilawah karena dia di murottal irama jiharka tersebut agak sedikit bebas kita bacanya jadi bawaannya pun tidak terlalu beraturan yang penting khas jiharkanya dia harus dapat oke langsung saja kita coba buka di suloh atin ya sekarang kita buka di suloh atin kita akan belajar irama jiharka di suloh atin yang pertama sekali untuk irama jiharka ini irama yang mudah irama yang gembira jadi dia tidak susah cuman kita harus pede harus berani untuk keluarkan suara untuk kita bacakan irama jiharka jadi kalau misalkan ada kita mau belajar irama jiharka itu itu yang pertama harus berani dan harus pede mengeluarkan suara karena di jiharka ini lumayan sih suaranya mungkin agak sedikit tinggi untuk tone nadanya di irama jiharka oke sekarang kita bacakan di suroh atin ayat pertama ya ya itu khasnya di jiharka a'udzubillahiminasyaitanirrajim ditanya tekan a'udzubillahiminasyaitanirrajim di himinas syaitanirrajim ditanya ditekan a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim jadi di bismillahnya kita baca agak rendah agak turun nadanya daripada nada di a'zubillahnya misalkan a'zubillahnya tinggi jadi di bismillahnya kita bawa rendah jadi ada variasi irama a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim turun kan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim itu mungkin di a'udzubillah sama bismillahnya sekarang kita bacakan di wattini was zaitun wattini was zaitun wattini was zaitun wattini was zaitun yang kedua wattini was zaitun turun kan wattini was zaitun wattini was zaitun yang ketiga turunkan lagi wahadha'l beladil amin wahadha'l beladil amin wahadha'l beladil amin jadi udah tadi datar dia turun sedikit dan turun paling rendah sekarang kita naikkan sekali itu naik sekarang jadi ada variasi ramanya ada variasi turun dia agak rendah lagi terus naikkan lagi jadi kan dia misalkan di murattal ataupun di tilawah itu kita manfaatkan di misalkan ada bacaan yang terdapat mat misalkan mat wajib ataupun majais ataupun bacaan yang dengung-dungung itu kita manfaatkan untuk kita buat cengkok iramanya misalkan di insana fi lakadha'l khala'l insana fi ahsani taqwim ahsani taqwim di finya kan mat jais dia kan finya ma'asli jumpa sama hamzah pada lain kalimat jadi ahsani beda kalimat fi beda kalimat fi huruf jar ahsani yang dijarkan sama fi jadi bacaannya kita harus manfaatkan di bacaan yang ada matnya lakad khalqna lainsana fi ahsani taqwim ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ dia agak turun lagi إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ dia akan turun lagi kan إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ sekarang kita naikkan lagi فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِالْدِّينَ naik kan turun karena ini ayat terakhir mau habis jadi harus kita turunkan jadi gitu lah jadi irama jarka itu mungkin tidak terlalu susah kali yang penting kita sering latihan dan sering dengar bacaan dan pokoknya dengan suara yang lantang suara yang besar harus berani keluarkan suara untuk cepat bisa belajar irama jarka itu jadi mungkin ini saja videonya pada hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk saya sendiri mohon maaf apabila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.